Nantra Utara ditemukan polisi dan bawaslu di sebuah gudang ilegal. Ratusan kotak logistik pemilu ini diangkut dari Sibolga dengan menggunakan ekspedisi tidak resmi, tanpa pengawalan petugas, dan disimpan di sebuah gudang ilegal di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan lima kabupaten kota di Kepulauan Nias berhasil diamankan petugas dan akhirnya dibongkar. Ironisnya, kedatangan ratusan logistik pemilu ini tidak diketahui sama sekali oleh KPUD dan bawaslu di masing-masing kabupaten kota. Ratusan kardus berisi logistik pemilu ditempatkan di sebuah gudang ilegal. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari warga perihal aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kecil di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Ratusan kota kardus yang berisi logistik pemilu ini terlihat berantakan dan mengalami kerusakan karena pendistribusiannya menggunakan ekspedisi yang tidak resmi. Bawaslu, Kota Gunung Sitoli mengaku tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari pihak provinsi atas logistik tersebut. Namun, kondisi hari ini yang bermakna menggunakan logistik ini itu tidak bisa ditetapkan di depan malam. Ia seharusnya itu berada di undang logistik resmi yang sudah ditetapkan oleh kami. Pihak bawaslu dan kepolisian meminta seluruh logistik tersebut langsung dievakuasi ke gudang KPUD di lima kabupaten kota. Sejauh ini, pihak bawaslu sendiri belum bisa memastikan pendistribusian logistik ini apakah sudah melalui jalur resmi atau sengaja disembunyikan di sebuah gudang ilegal. Dari Kota Gunung Sitolik, Pulau Ania, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One menggabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan berdiskusi terutama dengan orang yang paling tepat saya kira sebagai Ketua Deputi Netralitas Pemilu, Bang Mardani Alisera, Timnas Amin. Kita mendengar kabar yang mengejutkan, tapi barangkali bisa juga tidak mengejutkan. Tidak mengejutkannya, ya ini periode-periode lalu juga begitu. Jadi ada indikasi kecurangan ketika 31.000 surat suara itu sudah dikirimkan ke Taiwan, padahal itu melanggar aturan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 garis miring 23. aturan itu berbunyi pengiriman surat suara kepada pemilih yang dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara di masing-masing PPLN. Tapi ini masih 90 harian atau sebulan lebih lah. Ini sudah ada di sana. Dan Bang Mardani di Twitter-nya menyebutkan bahwa ini fatal dan berbahaya. Fatal karena surat suara. Surat suara itu sakral. Waktu pengiriman, perlakuan, termasuk saat perhitungan itu betul-betul ada SOP-nya. Tidak boleh ada kesalahan. Karena disitulah selembar kertas itulah terletak nasib Indonesia masa depan. Disitulah kedaulatan dari rakyat. Itulah hak konstitusional. Karena itu saya bilang tadi dia adalah sesuatu yang sakral. Dan ketika sudah dikirimkan sebelum waktunya, itu fatal. Menjadi berbahaya karena Kan Kalau diterima oleh para pihak yang curas Itu bisa dilihat patternnya Dan kita bisa khawatir Gimana kalau mereka mereplikasi Dan menyebarkan Nanti ada dua surat suara Yang sama persis kan biasa tuh Aspal gitu kan Asli tapi palsu Dan karena itu kami Saya sudah bincang dengan teman-teman komisi 2 Beberapa juga sudah berpendapat Ini wajib diinvestigasi secara tuntas Termasuk oleh Bawaslu Kalau KPU Tidak menjelaskan secara tuntas DKPP bisa untuk bertindak Begitu kan Nah, tadi abang sudah menyampaikan tentang mitigasi Kira-kira proses mitigasi ini tuh seperti apa ya bang? Nah, sebetulnya kalau kita lihat Selalu saya tegaskan Kang Seiful dan teman-teman Pemilu ini punya kita Punya rakyat Karena itu walaupun ada KPU Waslu, DKPP Ada tim Pemantau Ada media Yang harus paling jaga adalah Rakyat, rakyat, rakyat Kejadian di Taipei Itu bukti kekuatan rakyat Rekam Laporkan Kalau tidak Rekam Upload Gak ada yang berani Kalau kata bang Nabi Ingat Kejahatan itu karena ada Kesempatan Kesempatannya kita hilangkan Kalau semua rakyat Indonesia Waspada Merekam segala Kecurangan Atau potensi kecurangan Handphone-mu Adalah Senjatamu Begitu kan Saya tidak tahu kebenarannya Saya dengar Itu juga sebagian Sudah dicobos Apakah itu benar Yang madani ketahui Kalau yang detail Jawaban KPU-nya belum jelas Saya lagi nunggu Jawaban KPU Mudah-mudahan sih Mereka segera Menggelar penyelidikan Tapi Kalau tidak pun Kita akan Insya Allah Mendesak Untuk segera Diumumkan Nah ini juga menarik Ketika kita ketahui Setelah viral oleh Netizen Keputatan Rakyat Bagaimana jika ini Tidak ketahuan Atau Ini yang ketahuan Seperti puncak gunung es Betul Bisa jadi ini Fenomena Puncak gunung es Yang ketahuan Yang tidak ketahuan Karena itu Tadi saya sudah Ada relawan dari Sydney Mas Andre Itu sudah ngecek New South Wales Katanya tidak Tidak terjadi Monggo Semua mengecek Karena memang Proses pemilihan Di luar negeri Berbeda Di luar negeri Banyaknya Pia pos Sudah dikirim Sebulan sebelumnya Seingat saya Diperbolehkan Karena memang Mereka Ada di juridiksi Hukum Yang tidak di Indonesia Dan karena itu Perlu 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 Untuk Semua OOR Dan semuanya Mencari Begitu Oke bang Nah Kalau yang kejadian Kemarin Dianggap sebagai Sebuah kelalaian Apakah cukup Tidak ada Sanksi dan Tindakan hukum Tidak boleh Itu buka Harus dilihat Kronologi Dan detail Serta motif Maksud saya Begini Kalau kronologi Motif Dan detailnya Itu Tidak sengaja Kesalahan Berarti Dia dapat Surat teguran Saja Tapi Kalau Sengaja Dan memang Ada unsur Unsur Motif yang lain Berarti harus Diganti Gitu Dipecat Begitu Oke Baik bang Ini ada Banyak sekali Komentar-komentar Yang isinya Kurang lebih Kami sudah Tidak percaya lagi Dengan KPU Bawaslu Dan sebagainya Lantas Yang bisa dilakukan Barangkali Selain yang Bang Madami Tidak disampaikan Gunakan handphone Sebagai Sejati Apakah ada Langkah lain Untuk meningkatkan Kepercayaan kita Ya KPU Harus menjawab ini Dengan seksama Termasuk Misal Diketemukan Bahwa Kejadiannya Ini Karena Kelalaian Yang disengaja Berarti harus Ada SK Pemecatannya Dan Diminta ganti Dan berikutnya Oke Kita gak Percaya sama KPU Karena tidak Percaya Awasi Dengan seksama Jangan Ketika tidak Percaya Sudah kita Tinggalkan Karena Pemerintah tetap Jalan KPU tetap Punya Wawenang Apapun yang Diputusan KPU Itu yang Akan Jadi Nah Rugi Bandar Biasanya Kita rugi Sekali Kalau tidak Menjaga Itu Itu